Intro Pada waktu itu sih pikiranku tuh namanya orang kampung ya Kalau misalnya aku tinggalnya di Jakarta mungkin ya gak mungkin aku nikah muda Kan banyak tuh orang nikah muda karena hamil di luar nikah Ini bener-bener murni aku nikah ya karena takut hamil gitu loh Maksudnya takut, takut berbuat dosa makanya disuruh nikah Jadi setelah 2 tahun kemudian aku menikah barulah aku punya anak Jadi memang bukan hamil di luar nikah memang bener-bener nikah dulu baru punya anak Anak ikut mantan suamin Cowok Sembilan tahun Ya Alhamdulillah juga sih mungkin kalau misalnya aku di usia sekarang Menikah belum tentu aku bisa punya anak juga gitu loh Belum tentu aku punya calonnya Memang sih ada positif negatifnya juga gitu loh Aku Alhamdulillah dengan aku di usia sekarang udah punya anak gede Jadi aku mikirnya lebih nyantai aja sekarang aku cari duit sendiri Aku sekarang lebih fokus ke keluarga dan anak aku gitu loh Gak ada fokus yang lain-lain apalagi laki itu gak ada pikiran aku Ya aku ngomong apa adanya ya biasanya ada orang yang menutup-nutupin Aku sekolah memang gak berhenti Karena pada waktu itu tuh keuangan keluarga ku tuh kurang membaik Lebih baik aku memutuskan untuk berhenti sekolah Memilih nikah kan Karena supaya ayahku gak usah susah-susah nyari duit lagi buat aku Jadi gini dari kecil memang keluarga ku tuh sering dibuat cemuhan keluar tetangga gitu loh Jadi banyak tetangga-tetangga yang sering ngomongin keluarga kita itu memang banyak gitu loh Mungkin pada waktu itu aku kan sering pulang malam Karena aku jadi penyanyi band kan cafe Dan aku pulangnya itu jam 12 malam Tapi jam 5 pagi aku harus bangun sekolah Untuk sekolah kan Jadi aku kalau di sekolah itu sering tidur Aku sering tidur karena aku kurang tidur lah Malam aku nyari duit Tapi banyak orang yang di tetangga-tetangga aku tuh kayak Menganggap aku pulang malam itu kayak berbuat aneh-aneh Kayak jual diri, keluar masuk hotel, seperti itu Tapi yang tau cerita aku ya memang keluarga aku Yang sesungguhnya aku dan keluarga aku Yang paling penting adalah saya jujur sama diri saya sendiri Sebelum saya jujur sama orang lain Terutama saya ngelakuin ini hanya Tuhan yang tau gitu loh Aku pengen dengan kejadian yang ini Banyak orang kan yang tidak tau siapa PBV Tiba-tiba muncul begitu aja Dengan berita yang kurang enak didengar Terus pemberitaan yang mungkin dianggap orang fitnah Tapi aku pengen menegaskan PBV ya sebenernya ya kayak gini Bermula dari orang kampung yang pengen hidup di kota besar Pengen fight Ya memang tidak mudah gitu loh Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya Terima kasih